Pemirsa berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih-pemilihan di Kabupaten Batanghari, pemilih pemula yang memasuki usia 17 tahun pada 14 Februari 2024, terdata sebanyak 5.664 pemilih yang terdiri dari 2.935 laki-laki dan 2.729 perempuan. Pemilihan umum tahun 2024 yang akan diselenggarakan secara serentak se-Indonesia. Pada pemilihan umum tersebut, pemilih pemula di Kabupaten Batanghari terdata sebanyak 5.664. Pemilih pemula yang terdaftar dari DP4 dari 5.664 pemilih pemula terdiri dari 2.935 pemilih laki-laki dan 2.729 pemilih perempuan. Abdul Qadir, Ketua KPUD Kabupaten Batanghari menjelaskan sebanyak 5.664 pemilih pemula di Kabupaten Batanghari. Yang memasuki usia 17 tahun akan ikut melakukan pencoblosan pada pemilihan umum serentak 14 Februari 2024 mendata. Pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024 dari DP4 yang diturunkan ini diperkirakan mencapai 5.664 pemilih yang terdiri dari laki-laki 2.935 dan perempuan 2.729. Nah mereka ini nantinya kita tetap melakukan pencoblosan di rumah masing-masing sendiri dan kemudian pada saat hari-hari nanti mereka sudah memiliki ekorriti yang dikeluarkan oleh Dinas Duktatir. Selain itu Abdul Qadir menjelaskan, dalam masa coklit Pantarli, pemilih pemula yang memasuki usia 17 tahun di saat pemilihan umum 2024 mendata, telah masuk dalam coklit yang dilakukan Pantarli. Sejauh ini, sejak 12 Februari 2023 hingga saat ini, Pantarli yang masih bekerja melakukan coklit telah mencapai 45 persen. Pelaksanaan coklit akan diselesaikan Pantarli hingga 12 Maret mendatang.